Pusaka Tongkat Sakti Jilid 4. Ia sendiri membuka pintu pagar yang sudah diikat dengan rantai besi dan ternyata ia tidak kuat membukanya, akan tetapi lima orang yang telah terbangun semangat mereka oleh pelopor ini segera maju membantunya. Pintu pagar itu didorong dan ditarik secara berbareng sehingga dengan mengeluarkan suara keras pintu pagar itu jebol dan roboh. Suara amruknya pintu pagar yang gaduh ini seakan-akan menambah semangat kawan-kawan lainnya, sehingga mereka ini memasuki pekarangan gedung itu tidak melalui pintu pagar, melainkan mereka memanjat dan meloncati pagar itu, maka secara serempak sambil bersorak-sorak dan senjata mereka diangkat ke atas kepala, mereka berlari melewati pekarangan dan menyerbu gedung itu. Pintu gedung yang besar terbuat dari papan tebal itu mereka gedor dan dibuka secara paksa, begitu juga daun-daun jendelanya mereka doberat. Dan sebelum mereka berhasil membuat jalan untuk memasuki ke dalam gedung itu tiba-tiba pintu jendela itu terbuka dari dalam bisusul lima bayangan menyambar keluar dan pada detik itu juga terdengarlah jeritan dari lima orang penyerbu, Tau-tau ini sudah roboh mandi darah. Ternyata yang menyambar keluar itu adalah lima orang tukang pukul dan setelah melihat betapa dalam segebrakan saja lima orang kawan mereka dibikin roboh oleh kawanan anjing pemakan najis situan tanah itu, Mereka jadi marah sekali dan lalu mengeroyuknya. Akan tetapi kepandayan dari lima orang tukang pukul itu terlalu hebat bagi mereka, maka pada detik berikutnya kembali lima orang kawan mereka menjerit ngeri dan roboh. Namun kawanan penyerbu itu tidak gentar dibuatnya, dengan gigih dan sambil berteriak-teriak untuk menambah semangat mereka terus mengadakan perlawanan secara gagah berani, Agaknya mereka sudah menjadi nekat dan rela sekalipun mereka tewas dalam pertempuran ini, mereka maka maju terus pantang mundur. Pada saat itu, tiba-tiba dari arah belakang pula penyerbu itu terdengar sorak-sorai dari serombongan orang yang entah dari mana datangnya, Tau-tau mereka sudah muncul dan senjata-senjata mereka lalu membabat tubuh-tubuh dari kawanan para penyerbu itu. Ternyata serombongan orang yang baru datang ini bukan lain adalah seregu bala tentara yang dipimpin oleh si komandan gendut Bopeng B. Kumbu itu. Jelaslah bahwa Cheng Lobin telah dapat menduga datangnya penyerbuan ini, maka untuk menyambutnya ia sudah mengatur begundal-begundalnya sedemikian rupa. Lima tukang pukulnya sudah memapaki penyerbu itu secara langsung dari depan dan segera bala tentara sewaan yang dipimpin oleh B. Kumbu yang sudah banyak pengalaman bertempur, mengepung dari belakang sehingga dengan demikian, benar-benar kawanan penyerbu itu jadi tergencat dan dalam waktu sebentar saja tidak kurang dari 30 orang kawan-kawan mereka sudah terkapar di tanah tewas atau menderita luka parah. Kini Cheng Lobin menampakkan dirinya yang gemuk itu di ambang pintu gedungnya dan hartawan laknat ini ketawa bekakan ketika dilihatnya kawanan pemberontak begitu mudah dibabat dan dijungkalkan oleh senjata-senjata di tangan para cecungguk sewanannya. Hahaha tanda seru. Bagus. Babat semua. Bikin mampus semua bangsat-bangsat pemberontak membahayakan negara ini. Hayo, kirim ke neraka semua. Hahaha tanda seru demikian Cheng Lobin gembar-gembor sambil terus ketawa bekakan seakan-akan pertempuran yang terjadi di depan matanya itu merupakan pesta pora yang mengembirakan hatinya. Akan tetapi kemudian ketawa iblisnya si perut gede ini tiba-tiba terhenti ketika dilihatnya sesosok bayangan putih yang gesit sekali gerakannya tahu-tahu berkelebatan kian kemari di antara kegaduhan pertempuran itu. Setiap kali bayangan putih itu berkelebat, menjerit dan robohlah seorang para jurid dan 10 kali bayangan putih itu bergerak dalam waktu yang cepat, tahu-tahu seragu para jurid itu sudah terjungkal semuanya. Cheng Lobin tidak percaya kepada penglihatan matanya sendiri dan ia menganggap bahwa bayangan putih yang hebat dan luar biasa gerakannya itu hanya terjadi karena hayalannya sendiri, maka dengan mulut ternganga dibukanya kedua matanya lebar-lebar untuk melihatnya lebih tegas dan ketika itu, bayangan putih tadi sudah berkelebat pula membuat tiga kali gerakan berturut-turut dan akibatnya benar-benar membuat tuan tanah ini kaget bukan main, karena dilihatnya tiga orang tukang pukulnya sudah terjungkal mampus. Setan tanda seru. Ada setan putih di siang hari bisik Cheng Lobin dengan muka pucat dan ia jadi begitu ketakutan, maka cepat ia memutar tubuh gemuknya dan tubuh yang bundar itu seperti menggelundung ketika ia lari terbirit-birit ke dalam gedungnya. Pembaca kiranya sudah dapat menebak bahwa bayangan putih yang bergerak hebat luar biasa cepatnya yang datang membantu kawanan penyerbu, yang dalam waktu sedemikian cepat telah merobohkan sepuluh orang prajurit berikut tiga orang tukang pukul secara begitu mudah dan yang membuat tuan tanah merasa ketakutan setengah mampus, bukan lain ialahon hai ha wadanya. Pemuda itu tiba di tempat itu sungguh tepat pada waktunya, kalau tidak, atau terlambat sedikit saja, agaknya benar-benarlah kawanan penyerbu itu akan tewas semuanya. Han Hai Hao segera dapat memilih mana kawan dan lawan, maka dengan secara cepat dan tepat ia segera turun tangan. Ia mengerahkan ginkangnya yang benar-benar hebat sehingga tubuhnya gesit berkelebatan seperti gaya seekor naga putih mengamuk. Dengan ujung tongkatnya ia membagikan totokan kepada sepuluh orang prajurit itu dan ia bekerja begitu cepat, hal ini bukan ia hendak memamerkan kepandainya akan tetapi ia bekerja memburu waktu supaya korban yang jatuh di pihak penyerbu tidak lebih banyak lagi. Betapapun juga Hai Hao tidak mempunyai hati kejam terhadap prajurit penjajah itu sehingga ia tidak berlaku telongas, melainkan ia hanya menyerang dengan totokan saja tanpa membahayakan jiwa mereka. Akan tetapi kalau terlalu dan para tukang pukul yang ia ketahui kekejaman mereka. Sering menganiaya para penduduk yang sampai saat ini masih diingatnya. Hai Hao marah sekali dan itulah sebabnya maka ketika ia menyerang tiga tukang pukul tadi, ia melancarkan serangan yang mematikan. Sementara itu terjadilah perubahan di pihak para penyerbu, kalau tadinya ia sudah terdesak demikian hebat dan melihat dalam waktu sebentar saja kawan-kawan mereka sudah banyak yang roboh, menyebabkan hati mereka amat cemas dan bingung sehingga semangat juang mereka jadi mengendur sendirinya. Akan tetapi, setelah melihat betapa kawan-kawan mereka dalam waktu yang hampir bersamaan roboh berjungkalan tanpa mereka ketahui apa sebabnya oleh karena gerakan Hai Hao cepat luar biasa sehingga tak sempat terlihat oleh mereka, maka sebelum maklum apa yang telah terjadi, namun sudah barang tentu peristiwa ini membuat hati mereka menjadi girang dan semangat mereka yang tadi sudah mengendur tiba-tiba bangkit pula. Maka dengan penuh kegemasan dan marah mereka segera mencincang dan mengebuki tubuh-tubuh lawan yang sudah tak berdaya itu. Beek Kun Bu merasa heran sekali ketika melihat betapa anak buahnya berjungkalan dan kini dibikin pergedel oleh para penyerbu itu, namun karena si komandan ini mempunyai penglihatan tajam segera dapat melihat seorang pemuda berpakaian putih yang ketika itu sedang merobohkan tiga orang tukang pukul tadi. Sambil mengerang nyaring seperti harimau saking murkanya komandan ini lalu menubruk dan golok besarnya dibabatkan ke tubuh pemuda baju putih itu. Tatkala Manahan Haihau baru saja merobohkan tiga orang tukang pukul lainnya yang agaknya mereka ini marah sekali melihat kematian tiga orang kawannya, sudah menghampiri dan menyerang dari kanan-kiri. Haihau memiliki kewaspadaan serta pendengaran luar biasa tajamnya, maklum bahwa selain dua tukang pukul menyerang dari kedua. Sampingnya, juga ia maklum pula bahwa terdapat lagi seorang yang menyerang dari arah belakang. Pemuda yang memiliki kecerdikan sejak kecil ini sudah menyediakan akal sempurna untuk menghadapi tiga serangan yang datangnya dalam waktu bersamaan ini, sambil berseru keras tiba-tiba tubuh anak muda ini mencelat ke udara dan karena ini, membuat ketiga penyerangnya tadi yang mempunyai arah sasaran yang sama jadi menyerang tempat kosong dan bahkan senjata mereka saling beradu dengan dasyat sekali. Karuan saja Bekumbu dan dua orang tukang pukul itu kaget bukan main, Baiknya mereka cepat menarik senjata masing-masing dan kalau tidak, sangat mungkin tubuh mereka menjadi arah sasaran senjata kawan sendiri. Ketika itu tubuh Hai Hao yang mumbul ke udara sudah membuat gerakan jungkir balik, poksai, dan dengan kedua kaki di atas dan kepala di bawah, seiring tubuhnya meluncur turun, tongkatnya mengirim serangan ke arah kepala ketiga orang itu secara sekaligus. Benar-benar serangan dari anak muda itu begitu cepat, dasyat dan mematikan. Inilah serangan yang disebut gerak tipu Soan Hong Sau Siat atau angin taufan menyapu salju. Ketiga orang yang diserangnya itu tak kala mana sebenarnya masih belum hilang dari rasa kaget mereka, dan kini mendadak terdengar suara keras seperti benda dipukul dan tahu-tahu seorang tukang pukul terjungkal dengan kepala pecah serta hampir bersamaan dengan itu, Bek Kun Bu menjerit ngeri, tubuhnya yang gemuk bulat terhuyung-huyung sebentar dan lalu jatuh tersungkur disertai suara berdebum keras. Ternyata kepala tukang pukul tadi telah pecah dihantam tongkat Hai Hao, Bek Kun Bu dapat menyelamatkan kepalanya karena komandan ini cepat berkelitakan tetapi justru karena kelitannya ini, ujung tongkat di tangan Hai Hao jadi menyodok pundaknya sehingga tulang pundak itu patah dan remuk. Kedua tubuh yang baru saja roboh karena serangan Hai Hao itu lalu dijadikan rebutan kawanan penyerbu yang kini benar-benar sudah pulih semangat mereka, tubuh tukang pukul yang sudah tidak bernyawa lagi karena kepalanya pecah kembali dihujani senjata dan gebukan oleh mereka. Demikian pula tubuh Bek Kun Bu yang gemuk itu dibak-bik-buk, secara gencar sehingga si komandan yang sebenarnya hanya pingsan itu, akhirnya sampai ajalnya. Bek Kun Bu mati bukan saja dicacah dan digebuki oleh para penyerbu yang merasa dendam kepadanya, juga tubuh gendut yang kini sudah menjadi mayat itu menjadi basah dihujani ludah oleh para pembencinya. Hanya tukang pukul seorang lagi saja dapat menyelamatkan diri dari serangan Hai Hao. Tukang pukul ini memang adalah menjadi komandan dari keempat orang tukang pukul yang sudah mampus tadi sehingga tentu saja kepandainya lebih tinggi daripada kawan-kawannya. Akan tetapi betapapun tinggi kepandainya yang dimilikinya, ketika dilihat kehebatan pemuda baju putih itu yang telah membuat semua kawannya mampus, hati tukang pukul itu otomatis merasa jerih dan timbulah watak pengecutnya. Maka ketika dilihatnya tongkat si pemuda yang setelah menyodok pundak Bek Kun Bu tadi menyambar langsung ke arah dadanya, ia sama sekali tak berani menggunakan senjatanya menangkis, melainkan cepat ia membuat gerakan Ouliong Chuan Siut, naga hitam membalikan tubuh, tubuhnya berjumpalitan ke belakang tiga kali jungkiran dan setelah itu ia berlari cepat memasuki ke dalam gedung majikannya. Ketika itu Hon Hai Hao sudah berdiri pula di atas tanah dan melihat tukang pukul itu melarikan diri, ia segera membentak anjing tuan tanah. Kau hendak minggat kemanakah tangan kirinya dengan jari-jari terbuka bergerak ke arah punggung tukang pukul itu. Sebenarnya tukang pukul itu sudah merasa lega hati dapat menjauhkan diri dari pemuda lihai itu dan melarikan diri mencari selamat akan tetapi sebelum ia sempat masuk ke dalam gedung majikannya, di mana tiba-tiba ia merasakan punggungnya didorong oleh suatu tenaga amat dasyat sehingga tubuhnya mental ke depan dan menumbuk dinding tembok gedung itu. Setelah mana tubuh orang ini lalu mental lagi ke belakang dan kemudian terguling dalam keadaan terlentang tak berkutik. Ternyata nyawanya telah melayang menyusul nyawa kawan-kawannya. Serempak tubuh ini menjadi sasaran kemarahan dari para penyerbu pula. Sementara kawan-kawan yang lainnya pula, setelah melihat tiada musuh yang masih hidup lalu menyerang masuk ke dalam gedung sambil berteriak-teriak. Si setan Shicheng tadi kulihat masuk ke sini. Cari sampai dapat. Bunuh mampus saja manusia laknat penindas itu, jangan dibunuh. Hukum picis saja. Demikian sambil berteriak-teriak hiruk-pikuk mereka menyerbu dalam gedung itu. Setiap ruangan atau kamar digeledah. Lemari-lemari mereka robohkan, tempat tidur-tempat tidur mereka obrak-abrik dan gulingkan untuk mencari tuon tanah itu. Dan setelah segala perabot rumah tangga yang serba indah dan mewah di dalam gedung itu menjadi porak-poranda, akhirnya Cheng Lobin dapat mereka temukan juga dari tempat persembunyiannya yaitu sebuah kamar rahasia bawah tanah. Sebelum tempat persembunyian Cheng Lobin mereka temukan mereka sudah sama menyangka bahwa si hartawan laknat itu sudah kabur, melalui pintu belakang dan beberapa orang sudah mengejarnya ke sana. Akan tetapi ketika salah seorang menggentak-gentakan kakinya di atas lantai, dan lantai itu ternyata berbunyi menandakan bahwa di bawah kosong, ia menjadi curiga dan begitulah bersama kawan-kawannya, dengan menggunakan linggis, cangkul, martil, dan lain-lainnya lagi lantai itu dibongkar dan kemudian ternyata. Di bawah situlah situan tanah didapatkan. Beberapa orang segera terjun ke bawah dan menubruk tuan tanah itu. Bukan main rasa takut Cheng Lobin melihat kemarahan rakyat jelata ini cepat bertekuk lutut sambil meratap setengah menangis minta ampun, tubuhnya yang gendut menggigil bagaikan diserang demam mendadak. Akan tetapi para penyerbu yang benar-benar sudah merasa marah dan gemas itu sama sekali tak menggubris segala ratap tangis dari manusia yang sudah bertahun-tahun mereka benci itu. Sebuah kempelangan dari sebatang alu mengetok kepala bundar itu dan situan tanah menjerit kesakitan. Lain-lain serangan menyusul pula disertai sumpah serapah dan hujan ludah dari mereka. Seret dia keluar, seseorang di antara mereka terdengar memberi komando dan demikianlah kaki tangan dan tubuh situan tanah yang sebesar kerbau kebiri direjeng oleh beberapa orang dan mereka tidak sempat berpikir lagi untuk mencari jalan keluar, melainkan mereka mencari jalan yang paling mudah saja, yaitu secara beramai-ramai tubuh Cheng Lobin mereka ayun ambingkan dan setelah berseru. 1, 2, 3 Tanda serumaka tubuh situan tanah itu mereka lemparkan ke atas dan persis melalui lubang lantai yang mereka bongkar tadi, tubuh itu mumbul ke udara seperti sebuah balon besar ditiup angin. Cheng Lobin menjerit-jerit seperti seekor babi disembelih dan suara jeritan ini segera berhenti tak kalah tubuhnya terbanting di atas lantai dan suaranya berdebok keras. Beberapa orang yang tidak turut masuk ke dalam lubang lantai tadi dan mereka sengaja menanti di situ segera merejengi kaki dan tangan situan tanah yang sudah diam tak berkutik lagi itu. Tubuh Cheng Lobin lalu mereka seret di bawah keluar sambil bersorak-sorak tanda bahwa hati mereka puas dan gembira. Dan ketika mereka sampai di luar gedung, untuk sejenak mereka jadi melupakan apa yang akan mereka Lakukan terhadap tubuh cuan tanah sebagai pelampias kemarahan dan kegemasan hati mereka. Mereka berdiri terpaku sambil mat mereka terbelalak lebar karena apa yang mereka lihat benar-benar membuat mereka tercengang tak kepalang sehingga mereka jadi demikian terkesima. Apakah yang mereka lihat di pekarangan gedung di mana tadi ia bertempur itu? Bagi penglihatan mereka hanya berupa dua bayangan putih dan hitam berkelebat kian kemari mengaburkan pandangan match mereka, seakan-akan dua ekor naga putih dan hitam sedang bertarung hebat. Apakah yang terjadi sebenarnya di tempat itu? Baiklah kita kembali melihat keadaan Hon Hai Hao, yang telah merobohkan ketiga lawannya yang terakhir tadi, pemuda ini hendak ikut masuk bersama para penyerbu ke dalam gedung situan tanah, ia akan mencari seorang manusia yang dianggap menjadi musuh besarnya, yaitu Cheng Kun Hi yang selalu diingatnya, bermata juling, berwajah buruk seperti muka setan. Akan tetapi baru saja sepasang kakinya bergerak hendak segera memasuki gedung itu, tiba-tiba mendengar suara bentakan menggeladak dari arah belakangnya. Bedebah! Siapakah yang berani membuat kekacauan di gedung ini tanda seru? Hon Hai Hao membatalkan maksudnya Seraya cepat memutar tubuh dan ia dapatkan di hadapannya berdiri sambil bertolak pinggang seorang Hwasyo bertubuh tinggi kekari yang entah dari mana datangnya. Wajah Hwasyo itu nampak amat bengis dengan kumis dan jenggotnya yang hitam panjang seperti Kwan Kong atau seorang tokoh dalam cerita Sem Kok, sungguh berlawanan dengan kepalanya yang gundul krimis. Sikapnya amat garang dan matanya yang melotot menatap Hai Hao yang diam-diam menelitinya. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang yang sarungnya dihiasi ukir-ukiran indah sekali dan yang sangat menarik perhatian anak. Muda ini, ialah bahwa Hwasyo itu mengenakan jubah warna hitam. Hwasyo yang belum dikenal oleh Hai Hao ini bukan lain ialah Tutek Hwasyo yang yang pernah mewariskan ilmu pedangnya kepada Cengkun Hi di kota Cintok. Tutek Hwasyo yang adalah seorang Hwasyo keluaran dari Syaulimpai dan oleh karena ia telah melakukan penyelewengan, maka oleh cabang persilatan tersebut ia diusir dan bahkan tidak diakui pula sebagai anggota Syaulimpai. Hwasyo yang diusir ini lalu minggat setelah mencuri Im Yang Kiam, sebatang pedang yang menjadi barang pusaka Syaulimpai pada masa itu dan dibawanya serta dijadikan genggaman dalam petualangannya di mana ia banyak melakukan kejahatan-kejahatan yang merugikan rakyat jelata, terutama menculik dan memperkosa gadis-gadis atau wanita-wanita muda selalu menjadi kegemarannya. Hal ini tentu saja menyebabkan sesepuh Syaulimpai yang pada masa itu dipegang oleh Tianjin Hwasyang menjadi sangat marah sekali dan segera menyuruh beberapa orang anak muridnya pergi mencari dan menghukum Hwasyo duljana itu, selain untuk membersihkan nama Syaulimpai, juga untuk mengambil kembali pedang pusaka Im Yang Kiam. Tidak saja para Hwasyo murid dari Tianjin Hwasyang pergi mencarinya, bahkan mereka ini minta bantuan para Hwasyo rekan-rekan mereka di berbagai tempat, akan tetapi oleh karena Tutek Hwasyang selain berkepandayan tinggi juga sangat licin sehingga sangat sulit untuk ditangkap dan demikianlah sampai sebegitu lama Hwasyo murtad ini selalu bebas melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Dan ketika Tutek Hwasyang merantau ke kota Cintok, ia telah berkenalan dengan seorang hartawan bernama Lo Binkong dan tentu saja dari perkenalan ini si Hwasyo buronan tidak sedikit mendapat keuntungan berupa uang sebagai keeratan persahabatan dari hartawan si Lo itu. Dan pada ketika itulah Cheng Kunhi yang sudah menjadi menantu Lo Binkong, berguru kepada Tutek Hwasyang. Sungguh pun Cheng Kunhi berguru kepada Hwasyo ini hanya tak lebih setahun, tetapi berkat ilmu silat Tutek Hwasyang yang tinggi, maka ia sudah dapat mewarisi ilmu pedang yang cukup dibuat andalan. Setelah Lo Binkong pindah ke kota Taigoan di mana ia menjabat pangkat gubernur dan Cheng Kunhi pun mengikutinya dan kemudian seperti sudah diceritakan di bagian depan, berkat bantuan mertuanya, putera tunggal dari tuon tanah Cheng Lo Binkong yang menjadi raja di dusun Holengchun itu telah menjadi panglima muda pasukan Garuda. Tutek Hwasyang sering pula berangasan kepada mereka sambil menambahkan pelajaran kepada Cheng Kunhi sehingga ilmu pedang yang dimiliki oleh panglima muda ini makin matang. Kemudian sampailah kepada hal yang menyebabkan Tutek Hwasyang pada hari itu datang di dusun Holengchun. Bahwasannya Cheng Kunhi yang melihat keadaan akhir-akhir ini makin genting, pemberontakan timbul, di antara menentang pemerintah kerajaan Mongol berbareng para tuon tanah pun ikut rancam, putera yang mempunyai rasa bakti terhadap orang tuanya ini, merasa khawatir akan keselamatan ayahnya maka ia lalu minta pertolongan Tutek Hwasyang untuk pergi ke dusun Holengchun disertai pesan bahwa ayahnya itu sebaiknya pindah dengan segera ke kota Taigoan. Suhu perlukah aku menitah pasukan bala tentara untuk mengawasi suhu dalam perjalanan menjemput tayah ini tanya Cheng Kunhi minta pendapat gurunya. Tutek Hwasyang yang beratak sombong menjadi kurang senang mendengar pertanyaan muridnya ini. Sambil mempelembungkan dadah Hwasyo ini menjawab Kunhi, apakah kau tidak percaya kepada kepandayan gurumu ini maka hanya untuk menjemput ayahmu saja mesti dikawani bala tentara segala? Cheng Kunhi maklum akan watak gurunya dan betapapun juga ia memang sudah percaya akan kepandayan Hwasyo itu sehingga kepindahan ayahnya dari dusun ke kota Taigoan tidak perlu terlalu dikhawatirkan apalagi kalau ingat bahwa selain gurunya yang akan menjamin keselamatan ayahnya juga masih terdapat lima orang tukang pukul yang mengawalnya lima orang tukang pukul yang sudah maklum amat jagoan itu. Begitulah Tutek Hwasyang pergi seorang diri ke dusun Holengchun dan tentu saja setelah ia menerima sejumlah uang untuk ongkos jalan dari muridnya itu dari kota Taigoan ke dusun Holengchun jauh juga dan kalau ditempuh dengan jalan kaki biasa harus memakan waktu kurang lebih 10 hari akan tetapi oleh karena Tutek Hwasyang melakukan perjalanan secara tergesa-gesa dan tentu harus mengerahkan ilmu lari cepat yang sangat tinggi maka dalam 4 hari saja ia sudah tiba di tempat tujuannya ia tidak terlalu sulit untuk mencari dusun Holengchun oleh karena semenjak Cheng Kunhi menjadi muridnya Hwasyo ini sudah pernah mampir satu kali dan memperkenalkan diri sebagai guru dari sipang lima muda kepada Tuan Tanah Cheng Lobin tentu saja hasil dari perkenalan ini ia menerima hadiah yang memadati kantong jubah hitamnya adapun ketika Tutek Hwasyang tiba di gedung Tuan Tanah Cheng Lobin bukan main kagetnya hati Hwasyo ini tatkala dilihatnya bahwa di pekarangan gedung itu banyak tubuh-tubuh menggeleptak terkapar dan diantaranya ia lihat pula terdapat pula beberapa orang prajurit kerajaan sementara telinganya mendengar suara sorak-sorak gaduh dari dalam gedung yang pintu dan jedelannya sudah rusak berantakan itu Tutek Hwasyang segera dapat menarik kesimpulan bahwa gerombolan pemberontakan yang menyerbu gedung sahabatnya ini pada saat itu ia melihat seorang pemuda yang berpakaian serba putih hendak berlari memasuki gedung ia menduga bahwa pemuda itu pasti yang memimpin pemberontakan ini maka ia segera mengejar dan mementak seperti tadi biarpun Hon Hai Hao belum mengenalnya akan tetapi melihat sikap galak dan marah dari Hwasyo berjubah hitam itu ia segera dapat menduga bahwa orang ini pasti adalah seorang antek dari pemerintah penjajah maka tanpa memberi hormat pemuda gagah ini lalu memberikan jawaban yang wajar dengan suara tegas yang membuat kekacauan di sini adalah rakyat jelata yang menuntut balas terhadap kejahatan situan tanah kedua Matthew Tutek Hwasyang terputar tanda bahwa hatinya marah dan kau adalah pemimpin dari gerombolan anjing-anjing pemberontak yang menimbulkan keributan ini aku bukan pemimpin akan tetapi aku selaku bangsa Hon dan rakyat yang selama hidupnya ditindas oleh kaum bangsawan merasa wajib turut serta dalam pergerakan ini jawabanmu sungguh gagah anak muda kata Tutek Hwasyang sambil senyum mengejek akan tetapi sadarkah engkau bahwa kekacauan yang kau dan kawan-kawanmu perbuat ini berarti suatu pelanggaran besar terhadap peraturan negara Han Hai Hau mengeluarkan suara dari hidung balas mengejek Huh! Peraturan negara penjajah bah tanda seru Peraturan gila, peraturan yang selalu mendatangkan kecelakaan bagi rakyat jelata Peraturan yang mengeluarkan segala pajak gila yang mencekik leher rakyat Peraturan yang melindungi kedudukan kaum bangsawan dan cuan tanah Aku, atas nama kawan-kawanku dan segenap rakyat jelata memang menyadari bahwa gerakan aksi perjuangan ini adalah melanggar peraturan pemerintah penjajah Bahkan dengan jalan ini kami hendak menjebol peraturan lapuk dari pemerintah penjajah yang sudah berada di ambang pintu keambrukan ini Kembali, to tech house yang memperlihatkan senyum mengejek Aku puji kelancanganmu berpidato, anak muda tetapi dapatkah dibenarkan perbuatan mengacau, menggedor rumah orang seperti perbuatan perampok ini? Betapa tidak tentu saja dibenarkan karena perbuatan kami ini sesuai dengan irama perjuangan untuk mengusir penjajah laknat mengganyang kaum bangsawan Dan mengikis habis semua serigala berkulit kambing yang menjadi antek-anteknya penjajah Kamu boleh mengatakan perbuatan kami ini seperti perampok Sebagaimana kami pun dapat mengatakan bahwa perbuatan si penjajah berikut semua antek-anteknya juga seperti perampok Bahkan lebih jahat dari perbuatan perampok To tech house yang ik hidupnya lebih banyak mendekati kaum bangsawan dan bahkan gubernur Lobin Kong sudah menjadi sahabatnya Muridnya sudah menjadi panglima muda pasukan Garuda dan sudah menerima kebaikan hati Tuan Tanah Cheng Lobin Sedangkan betapa penderitaan rakyat jelata sama sekali tidak pernah ia pusinkan Maka sudah barang tentu penderian Hwasyo ini lebih banyak condong terhadap mereka dan bahkan ia merasa wajib membela mereka Ketika mendengar betapa lancang dan belak-belakannya ucapan si anak muda dihadap paanya itu dadanya ia rasakan panas sekali sehingga ia segera membetak Bangsat kecil ternyata kau adalah seorang pemberontak yang berbahaya terimalah hukuman Tau-tau Hwasyo ini sudah mencabut pedangnya dan secara cepat sekali ia mengirim serangan kepada Hai Hao Hai Hao cukup waspada dan memang anak muda ini sudah bersiap siaga akan kemungkinan yang dihadapinya Cepat ia menggerakkan tongkat di tangannya menangkis sehingga seketika itu terdengar suara nyaring dari beradunya kedua senjata itu Dan akibat dari tangkisannya ini pedang di tangan si Hwasyo mental kembali dan tutek Hwasyang meloncat mundur karena kaget Telapak tangannya yang memegang gagang pedang terasa sakit dan pedas bahkan seluruh lengan kanannya ia rasakan tergetar dan kesemutan Cepat ia memeriksa pedangnya dan ternyata tidak rusak Lalu pandangannya dialihkan kepada si anak muda yang tidak disangkanya memiliki tenaga sangat hebat itu Sabar, jangan menggerakkan pedang dulu, Hwasyo setengah tua Aku ingin bertanya, kau siapa dan mempunyai hak apa sehingga kau bertindak seakan-akan mau menjadi hakim sendiri? Sudah tentu aku berhak menjadi hakim sendiri terhadap cecunguk pemerontak Apalagi kau, tutek Hwasyang yang menjadi guru Cheng Kunhi, melihat kejahatan dan kawan-kawanmu perbuat terhadap payah dari muridku ini Sudah seharusnya aku bertindak sebagai hakim setelah berkata demikian, karena benar-benar sudah tak dapat menahan kesabarannya lagi Tutek Hwasyang mengirim serangan pula dengan gerak cepat Han Hai Hwasyang cepat berkelit dan sambil berkelit ini ia masih sempat berkata Tutek Hwasyang, kalau kau berbangsa Mongol tidak heran menentang pergerakan kami ini Akan tetapi nyatanya kau bangsa Han yang menentang perjuangan bangsanya sendiri, kau adalah bangsa Han munafik Dan justru manusia-manusia munafik macam kau inilah harus digelas oleh roda perjuangan Bagus, kau datang sendiri mengantarkan nyawa Bukan saja dada menjadi panas, bahkan saking marahnya mendengar makian anak muda itu tutek Hwasyang merasakan seluruh isi perutnya menjadi panas pula Maka setelah serangan yang pertama tadi hanya menyambar angin karena anak muda itu berkelit Ia lalu melancarkan serangan susulan, ujung pedangnya ditunjukkan ke dada Hai Hau Dari beradunya pedang dengan tongkatnya tadi Han Hai Hau maklum bahwa Hwasyang ini memiliki tenaga iwakang yang tak boleh dipandang ringan Begitu pula sambaran pedang yang baru saja dikelitnya, yang mengeluarkan suara bersyut, membuat ia tambah maklum bahwa ilmu pedang si Hwasyo bukan ilmu pedang sembarangan Dan kini melihat tusukan pedang ke dadanya, ia cepat berkelit pula sambil melompat ke kanan Sikapnya sangat tenang dan anak muda ini cukup maklum dengan ketangguhan lawan sehingga mesti menghadapi dengan waspada dan hati-hati Akan tetapi gerakan tutek hos yang benar-benar cepat, biarpun serangan yang ditujukan ke arah dada lawan mudanya itu dapat dilakan Namun pedangnya terus diputarkan sedemikian cepat dan tau-tau pedang itu mengirim serangan langsung ke bawah dan hendak membabat sepasang kaki Hai Hau Dan pemuda itu pun tidak mau kalah aksi, ia memperlihatkan juga ketangkasan dan kecepatannya Dengan satu gerakan ringan ia berhasil melompat ke atas untuk menghindarkan sepasang kakinya dari babatan pedang Dan sebelum kakinya turun kembali ia membarengi dengan sambaran tongkatnya yang disapukan ke arah iga lawan dalam gerak tipu sinar kilat menyambar pagoda Tutek hos yang juga cepat berkelit lalu menyerang lagi Hwasyo ini memiliki ilmu pedang dari cabang siau lim yang luar biasa sekali kuat dan ganasnya Selama dalam petualangannya ia belum pernah dikalahkan orang dan setelah ia bertempur selama 30 jurus dan selalu ia lancarkan serangan-serangan yang serba mematikan terhadap anak muda yang kini dihadapinya Maka bukan kepala ngerannya ketika ia melihat betapa pemuda ini dapat menghadapinya dengan baik bahkan dapat mengimbangi serangan-serangannya Pertempuran ini berjalan sangat cepat oleh karena keduanya sama mempergunakan ginkang sehingga gerakan mereka sama gesit dan cepat seperti kelincahan dua ekor Naga bertempur Dikala itulah orang-orang yang menyeret tubuh tuan tanah Cheng Lobin keluar dari dalam gedung dan mereka terpaku kesima menyaksikan hebatnya pertempuran ini Kalau hendak diukur kepandainya antara Han Hai Hao dan Tutek hos yang memang sukar dipastikan maka yang lebih hunggul oleh karena cabang persilatan mereka memang berlainan Masing-masing mempunyai gerak tipu sendiri dan memiliki keistimewaan masing-masing pula Tentu saja Han Hai Hao yang baru turun gunung kalah pengalaman dan kalah latihan Sebaliknya jelas nampak dari gerakan tubuh mereka bahwa anak muda itu masih menang dalam hal ginkang sedangkan tenaga dalam mereka agaknya seimbang Seru dan sangat menegangkan berlangsungnya pertempuran ini Yang seorang adalah pemuda gagah perkasa yang berjuang melawan penjajah dan yang seorang lagi adalah penjilat penjajah sehingga biarpun mereka baru saja bertemu akan tetapi sudah terang terhadap lawannya sama menganggap musuh besar maka tak mengherankan kalau mereka ini bertempur mati-matian Pada satu saat Tutek House yang tampak terdesak mundur dan pada lain saatnya pula kelihatan Han Hai Hao yang dirangket lawannya Baiknya pekarangan gedung itu cukup luas sehingga mereka dapat bertempur dengan leluasa Meskipun tubuh-tubuh yang masih berkaparan sebagai kurban dari pertarungan tadi kadang-kadang mengganggu langkah-langkah kaki mereka Bahkan pada suatu kali tubuh Tutek House yang jatuh terjungkal karena kakinya menyandung tubuh yang tergeletak di bawahnya dan saking kagetnya pedangnya terlepas dari tangannya akibat benturan tongkat Hai Hao Tutek House yang cepat mempergunakan gerak tipu Lelutacun atau keledai malas bergulingan, tubuhnya bergulingan sedemikian rupa di atas tanah karena ia menyangka bahwa lawannya akan mengirim serangan selagi kedudukan dirinya amat sulit dan berbahaya Akan tetapi nyatanya ia kecelai sendiri Hai Hao cukup gagah Tidak mau mengirim serangan selagi lawannya dalam posisi sulit, sungguhpun peristiwa mana benar-benar merupakan kesempatan baik baginya Hal ini disebabkan Hai Hao sangat mematuhi nasihat suhunya bahwa apabila kedudukan lawan dalam keadaan sulit dan lemah yang bukan disebabkan langsung oleh serangannya, tidak boleh diserang Oleh karena demikian ucapan suhunya yang selalu diingatnya itu, menjatuhkan serangan maut terhadap lawan yang tak berdaya, adalah bukan perbuatan orang gagah Itulah sebabnya ketika Hai Hao melihat betapa terjungkalnya tubuh Tutek House yang bukan dikarenakan serangannya, justru karena tersandung, maka ia tidak mau menyerangnya Ambillah kembali pedangmu, mari pertempuran kita lanjutkan katanya sambil berdiri dan tongkatnya dilintangkan di depan dada, memberi kesempatan kepada lawannya untuk bangun dari bergulingan dan mengambil pedangnya yang menggeletak itu Diam-diam Tutek House yang merasa kagum akan kegagahan anak muda lawannya itu, tetapi berbareng hatinya merasa penasaran sekali oleh karena dengan demikian ia merasa dipandang rendah oleh lawannya Cepat ia memungut pedangnya dan begitulah selanjutnya, mereka meneruskan pertempuran yang seru dan mati-matian Setelah pertempuran itu berlangsung sampai seratus jurus, Tutek House yang mau tak mau harus mengakui keunggulan lawannya yang masih muda itu House Show ini sudah merasakan tenaganya makin lemah, tubuhnya sudah mandi keringat yang membasai jubah hitamnya dan napasnya sudah ngos-ngosan Sebaliknya Hai Hao masih segar bugar dan serangan-serangannya makin gencar dan rapat sungguh pun peluhnya sudah mulai keluar membasai keningnya Betapapun Hai Hao tak dapat mungkir bahwa inilah pertempuran terhebat yang pernah ia alami dan Tutek House yang adalah lawan terhebat baginya sehingga ia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayannya Biarpun sudah merasa bahwa makin lama makin lemah dan kewalahan menghadapi serangan-serangan lawan yang makin gencar, akan tetapi hal ini justru membuat si House Show makin merasa penasaran Sepanjang pengalamannya, belum pernah ia bertempur sampai melewati seratus jurus dan justru ia sendiri yang kewalahan Arh, sungguh memalukan sekali kalau tak dapat mengalahkan si gembong gerombolan pemberontak yang masih ligat ini, pikirnya Begitulah Tutek House yang memainkan pedang di tangan makin dekat sambil mengeluarkan jurus-jurus yang sangat lihai Dan ketika sampai kepada jurus yang seratus tiga puluh, tatkala mana ia sudah merasa lelah sekali, ia lalu mengeluarkan kepandayannya yang paling diandalkan, yaitu tingkat tertinggi dari siaulim kiam hoat yang dipelajarinya Sambil menggereng keras seperti harimau murka Tutek House yang melancarkan serangan yang benar-benar hebat dan mengerikan, dalam segerakan pedangnya membuat empat macam gerak tipu sekaligus Mula-mula pedangnya disabetkan ke arah kaki dengan gerakan dari kanan ke kiri dan menyusul dari kiri pedangnya menyambar dengan gerakan nyerong ke atas pada detik berikutnya Pedang itu disabetkan ke kiri secara mendatar dan paling akhir, setelah pedang itu ditarik kembali, tiba-tiba dengan cepat kilat, sambil majukan kakinya dan lompatan ke depan, pedang itu meluncur ke depan menusuk bagian ulu hati lawan Serangan yang luar biasa hebat dan cepatnya ini ialah yang disebut gerak tipu naga sakti mengarungi lautan Kalau yang menghadapi serangan ini adalah seorang yang kurang tinggi tingkat ilmu silatnya dan tidak mempunyai ketabahan hati, sulitlah baginya untuk menyelamatkan diri, sedikitnya ia menjadi korban salah satu dari keempat jurus tendangan beruntun itu Tiga macam serangan yang terdahulu sebenarnya hanya berupa tipu daya untuk mengacaukan perhatian lawan Sedangkan yang paling berbahaya adalah serangan yang terakhir, serangan yang dilakukan di luar dugaan lawan yang hanya menjaga tiga macam serangan duluan yang memang nampaknya lebih berbahaya Akan tetapi, biarpun pengalaman Han Hai Hao masih mentah, baiknya ia cukup matang dalam gemblengan sehingga selain ilmu tongkatnya amat tangguh untuk menghadapi serangan-serangan lawan Juga ia selalu berlagu hati-hati dan tidak mau memandang rendah terhadap setiap gerakan lawannya Maka ketika ia melihat betapa serangan pedang tutek hos yang menyeram pang kakinya ia berhasil memunahkannya dengan sedikit loncatan lalu ia mendoyongkan tubuhnya ke sebelah kiri sehingga sabetan pedang yang menyerong ke atas hanya berlalu seperti garis miring persis di sisi tubuhnya yang didoyongkan Kemudian tatkala pedang lawan itu datang pula hendak menebas lehernya, pedang itu hanya bersiut menyambar angin dan ujungnya persis lewat sejauh sejengkal di depan tenggorokan setelah ia membuat gerakan menjengkang ke belakang sambil kakinya mundur dua tindak Disebabkan Hai Hao mundur dua tindak inilah maka tutek hos yang ketika mengirim tusukan pedangnya yang mematikan ke arah ulu hati lawannya ia mesti membangi melompat dua langkah ke depan untuk mengejar Akan tetapi ketika itu Hai Hao ternyata sudah menjaga dadanya dengan tongkatnya dalam gerak tipusian Jin Yao San, Seng Dewa mengebatkan kipas Tongkat Nfa yang dipegang secara tegak digoyang-goyangkan ke kanan kiri sehingga benar-benar ia seperti mengipasi dirinya dengan tongkat itu dan pedang tutek hos yang jadi terpukul ke samping Pada saat itulah pemuda ini melihat kesempatan baik dan tahu-tahu ujung tongkatnya menyodok dada tutek hos yang Bukan main kagetnya hos itu setelah mendapat kenyataan bahwa serangan-serangannya dapat dipunahkan oleh lawannya begitu mudah Padahal ia tadi sudah merasa Pasti bahwa gerak tipu yang dikeluarkannya itu akan membuat lawannya roboh Malah kini tahu-tahu tongkat anak muda itu menyodok dadanya sehingga ia merasa kaget dan gugup Meskipun ia sempat miringkan tubuhnya namun ujung tongkat itu masih saja membentur iganya Tutek hos yang mengerang menahan sakit dan tubuhnya sempoyongan ke belakang Hai Hao cepat memburu dan hendak menghabiskan riwayat hosio munafik itu Akan tetapi bukan main rasa kagetnya hati anak muda ini ketika tiba-tiba sekali dan di luar dugaannya hosio itu membalikan tubuh dan tangan kirinya bergerak dari mana menyambar senjata rahasia mengarah kepada dirinya Hai Hao cepat menjatuhkan diri sehingga senjata rahasia yang disambitkan oleh hosio secara curang itu berdesingan lewat di atas tubuhnya Cepat ia bangkit kembali, saking gemasnya ia memaki Hosio keparat, kau curang Dalam pertempuran menghadapi musuh tiada hal yang dapat disebut adil atau curang Yang terutama siapa yang merobohkan lawan dialah yang menang tutek hosio yang membantah dan tangan kirinya setelah merogoh saku Tiba-tiba menyambitkan pula tiga batang piau, senjata rahasia, ke arah Hai Hao Kalau menurut peraturan dunia persilatan setiap membuka serangan terhadap lawan, apalagi menyambitkan senjata rahasia yang terhitung senjata gelap Harus memberi peringatan terlebih dulu agar supaya pihak lawan bersedia, inilah perbuatan jantan dari seorang gagah Tidak seperti hosio ini yang baik membuka serangan dengan pedangnya maupun menyambitkan senjata rahasia itu tanpa memberi peringatan apapun seakan-akan ia hendak menjatuhkan lawannya secara membokong Hal ini dianggap oleh orang-orang kangung sebagai satu perbuatan curang dan pengecut Memanglah hosio ini adalah seorang hosio berahlak bejat Sehingga kecurangan dan kelicikanlah yang paling diutamakan Tiga batang piau yang dilepaskan secara licik oleh hosio itu kini mengarah kepada tiga sasaran yang mematikan terhadap Hai Hao Dan pemuda ini dapat mematahkan serangan itu dengan gaya dan sikap yang mengagumkan Serangan yang diluar dugaan seperti tadi ia dapat memunahkannya dengan mudah, apalagi sekarang serangan itu terlihat oleh matanya Sambaran piau yang mengarah bagian tenggorokannya ia tangkis dengan tongkatnya sehingga senjata rahasia itu terpukul menceng Juga piau yang menyambar ke arah selangkangannya telah dibikin terpental ke udara oleh tendangan kakinya dan piau yang ketiga Yang diarahkan ke dadanya, setelah ia menggeserkan tubuhnya sedikit ke sebelah kanan Ia mengulur tangan kirinya dan piau itu ditangkapnya Dengan piau ini segera ia sambitkan kembali terhadap pemiliknya dengan gerakan tangan kirinya seperti mendorong ke depan sambil berseru Terimalah kembali senjata milikmu ini Hwasyo itu tidak mau kalah aksi Senjata piau yang disambitkan kembali oleh lawannya itu ia terima dengan jepitan dua jari tangan kirinya sambil ketawa mengejek dan agaknya ia hendak menyambitkan kembali kepada lawannya Akan tetapi tiba-tiba Hwasyo ini menjerit bersamaan dengan tubuhnya yang tinggi kekar itu terpental ke belakang seperti dilemparkan tenaga raksasa dan menghantam pagar Bersamaan dengan gaduhnya suara pagar yang ambrol dan bobol itu tubuh Hwasyo secara dasyat sekali terbanting di atas tanah dalam keadaan terlentang Han Hai Hao cepat memburu dan ketika ia melihat dari dekat betapa dari lubang telinga, hidung dan mulut Hwasyo itu mengalirkan darah Dan tubuhnya tidak berkutik menandakan bahwa lawannya tak berfernyawa lagi sambil menyusut keringat pemuda ini menarik napas lega Ternyata Tutek Hwasyo telah salah sangka, tadi ia hanya mengira bahwa bergeraknya tangan kiri Hai Hao hanya untuk menyambitkan senjata piau saja Tidak taunya justru sambil bergerak menyambitkan piau itu, sekaligus Hai Hao melancarkan pukulan Fa Chiok Senghun Chiang yang menghantam dada Tutek Hwasyo yang sehingga tak ampun lagi tubuh Hwasyo itu terpental dan menabrak pagar dan seketika itu juga jiwanya melayang Sesungguhnya kalau Hai Hao menghendaki sejak tadi ia sudah dapat merobohkan lawannya dengan pukulan ampuh ini Akan tetapi oleh karena ia tidak mau berlaku curang, maka ia hanya mengandalkan ilmu tongkatnya saja untuk menghadapi lawannya Dan akhirnya, setelah ia mendapat kenyataan betapa curang dan lici adanya perbuatan Hwasyo itu, maka sebagai balasan ia secara terpaksa sekali melancarkan ilmu pukulan simpanannya itu Terdengarlah suara sorak-sorak gembira dan puas melihat kemenangan anak muda ini dan Hai Hao seakan-akan baru sadar bahwa ia barusan bertempur mati-matian justru adalah untuk membela dan membantu kawanan penyerbu yang kini bersorak itu Sambil mengebut-ngebutkan debu yang mengotori baju putihnya, pemuda ini lalu berjalan menghampiri mereka dan mereka yang dihampiri itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di hadapan Fa sambil memberi hormat Inkong Kami yang rendah banyak mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan inkong karena kalau tidak ada inkong yang mulia sudah pasti sekarang kami sudah menjadi setan-setan penasaran Terdengarlah perkataan salah seorang dari mereka Orang ini sudah tua dan berlutut paling dekat di depan Hon Hai Hao Hon Hai Hao cepat membangunkan orang tua itu sambil berkata paman, berdirilah Jangan banyak peradatan terhadapku dan jangan menyebutku inkong, cuan penolong, segala macam Orang itu berdiri setengah membungkuk di hadapan Hai Hao dan matanya bersinar-sinar ketika menatap penolongnya Ketika itu Hai Hao melihat orang-orang di belakang orang tua itu masih tetap berlutut sehingga anak muda yang tak dapat menerima penghormatan demikian besar dari mereka ini cepat berkata Saudara-saudaraku, ku minta kalian berdiri Aku bukan dewa maka tak perlu kalian bersikap seperti itu Seiring dengan berdirinya mereka berangsur-angsur orang tua tadi dengan sikapnya tetap menghormat Terdengar berkata, inkong, betapa kami takkan menganggap inkong sebagai dewa, karena sesungguhnya inkong adalah dewa penolong kami Paman, sekali lagi ku minta kau jangan menyebut inkong Hai Hao cepat menukas Sebut saja nama ku Hon Hai Hao dan anggaplah bahwa aku ini anak atau keponakanmu dan juga sebagai saudara atau kawan bagi semua saudara-saudara yang hadir di sini Oleh karena sebenarnya aku sendiri justru adalah anak di sini juga Mendengar pernyataan ini semua sama tercengang heran Terutama orang tua tadi, memandang dan menyidik-nyidik wajah Hai Hao sambil menyerong-nyerongkan matu, tuanya yang sudah kurang awas itu Dan karena terbata-bata tak kalah menegasi Inkong Inkong, oh, kau, ini bernama Han Hai Hao? Bukankah kau putra dari Han? Ia lalu memandang ke langit sambil keningnya yang sudah keriput dikerut-kerutkan Agaknya orang tua ini berpikir keras untuk mengingat-ingat akan nama dari keluarga Han yang sudah dilupakan Ayahku adalah Han Cubeng yang sudah meninggal 8 tahun yang lalu Mungkin Paman mengenalnya, Hai Hao menerangkan Tiba-tiba orang tua itu menubruk dan memeluk Hai Hao sambil berkata dengan suara yang dipenuhi keharuan hati Oh, Tian yang maha kuasa tanda seru jadi, jadi kau ini putra mendiang Han Cubeng tanda seru Kau, kau si anak yang telah menghilang tanda tanya Met orang tua itu tampak berlinang-linang dan suaranya melebih kegembiraan suara Hai Hao tak kalah ia memberi penjelasan Aku si tua bangka ini adalah Hong Tiam dan sebenarnya, kalau tidak ada kesialan yang menggagalkan Aku dengan orang tuamu adalah pernah Chin He, besan Luka di hati Han Hai Hao yang belum sembuh seakan-akan mengeluarkan darah lagi tak kalah mendengar ucapan orang tua itu Seketika itu terbayanglah di ruang matanya betapa ayahnya dipukul dan ditendang oleh Cheng Kun Hi sehingga ayahnya mati Dan ia masih ingat benar bahwa ketika kehilangan cicinya, banyak orang membantu mencarinya dan ketika mayat cicinya dibawa oleh mereka itu Salah seorang di antara mereka ialah orang tua yang kini memeluknya ini yaitu orang tua, ayah dari calon cihunya Ong Huli Maafkanlah aku Paman, kalau sejak tadi aku berlaku kurang hormat terhadap Paman, ujar Hai Hao dan serta merta anak muda ini berlutut di hadapan orang tua bekas calon mertua cicinya itu Kini orang tua ayah dari Ong Huli itulah yang menjadi kerepotan membangunkan anak muda ini Sementara kawan-kawan dari orang tua si Ong yang patriotik itu tak kalah mana sudah datang dan merubungi Hai Hao dan mereka ternyata adalah teman-teman Hai Hao bermain sama-sama masih kecil Hai Hao, sungguh kami sama sekali tak menyangka bahwa kami akan dapat bertemu kembali denganmu pada hari ini dan ternyata sekarang kau begini gagah perkasa, benar-benar kami sangat bersyukur Hao, kata orang tua itu dengan suara lirih yang selanjutnya bertanya tentang kemana menghilangnya Hai Hao menceritakan bahwa ia beruntung sekali telah diangkat murid oleh Tiong Sin Tojin dan anak muda ini selanjutnya Ong Tia menyatakan apa yang menjadi tekat hatinya datang ke kampung halamannya Aku hendak membuat perhitungan terhadap si keparat Ceng Kun Hi Adakah paman dan kalian, tadi dapat membekuk batang leher si setan juling itu tanyanya Kemudian maktanya yang bersinar tajam ditatapkan terhadap mereka yang merubunginya seakan-akan minta kepastian Ong Tia menghelana pastat kala memberi keterangannya Sayang dia telah pindah Pindah kemana tanda tanya tukas Hai Hao tak sabar karena saking kecewa hatinya mendengar bahwa musuh besarnya telah pindah Ong Tia menelan liur tat kala melanjutkan bicaranya yang terputus itu Sejak dia pindah ke kota Cintok dia tinggal bersama mertuanya Lo Bin Kong Kemudian pedengar kabar bahwa Lo Bin Kong menjadi Cong Tok atau gubernur di kota Taigoan dan Ceng Kun Hi menjadi panglima muda dalam pasukan Garuda dan bertugas di kota tersebut juga Keparat, Jahanam tanda seru geram hati Hai Hao tak terkatakan Giginya berkeratukan kedua tangannya dikepalkan dan matanya seperti mengeluarkan sinar api tatkala dilirikan ke arah di mana mayat Tutek Ho Siang terkapar Sebelum bertempur tadi ia mendengar pengakuan dari pendeta Munafik itu bahwa Ceng Kun Hi menjadi muridnya Kalau ternyata dia kabur, aku mesti cepat pergi ke Taigoan pada saat ini juga Nanti dulu Hai Hao, ku minta kau jangan begitu tergesa-gesa Ong Tiam berkata dengan suara sabar Betapapun Juga kami masih perlu bantuan darimu Bagaimanakah pendapat dan saranmu mengenai manusia kejam yang telah kami bekuk itu dan harta yang ditinggalkannya Han Hai Hao tak segera menjawab kini Ia berpaling dan menatap ke arah hambang pintu gedung dengan sorot metap penuh kebencian Di mana terdapat tubuh Ceng Lobin menggeletak seperti kerbau mati Hatinya yang dipenuhi rasa dendam membuat ia seakan-akan tak sadar akan apa yang diucapkannya Pendapatku mengenai perjuangan kalian ini sangat ku setujui dan aku benarkan Tentang manusia laknat si Ceng itu, kalau belum mati harus dibikin mati Dan tentang harta haram peninggalannya bakar saja sekalian berikut rumahnya Terdengarlah teriak-teriakan sambutan dari kawan-kawan Ong Tiam Yah, benar Bakar saja harta haram berikut gedungnya sebagai pembalasan kita Mayat si Tuan Tanah itu hanyutkan saja ke sungai Juga mayat si Hwasyo Munafik pembela penjajah dan kaum bangsawan itu Juga bangkai para antek-anteknya yang biadab mereka melebih iblis kita Jadikan saja umpan buaya di sungai Jangan Bangkai-bangkai mereka semua Jangan dilempar ke sungai Lebih baik dibakar saja sekalian dengan rumahnya Begitu hiruk pikuk teriakan-teriakan mereka yang mencerminkan betapa besarnya rasa marah dan dendam di hati mereka dan ucapan luapan mereka itu agaknya benar-benar akan dilaksanakan demi kepuasan hati mereka kalau saja mereka tidak mendapat saran dari Hai Hao lebih lanjut Saudara-saudaraku, aku maklum betapa kegemasan kalian terhadap mereka yang menjadi musuh kita paling dekat ini Akan tetapi hendaknya kita sadar bahwa kita jangan ingkar dan sifat-sifat perikemanusiaan adalah sifat-sifat dari mereka selagi hidup Untuk mana kita telah menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap mereka yaitu membunuhi mereka sebagai penghenti perkembangan-perkembangan sifat buruk hidup mereka Hukuman yang kita jatuhkan ini sudah lebih daripada cukup Adapun tubuh-tubuh mereka hanya merupakan jasad kasar yang tak berdosa sehingga tak layaklah kalau kita melampiaskan rasa benci, marah dan dendam kita terhadap jasad-jasad itu Kembalikanlah jasad-jasad itu kepada asalnya, asal tanah harus kembalikan kepada tanah Semua orang yang mendengar kata-kata anak muda itu pada melongot, mereka seperti sekelompok anak murid yang menerima pelajaran dari guru ahli filsafat Padahal Han Hai Hao mengucapkan perkataan itu tak lebih hanya meniru ujar-ujar gurunya ketika memberikan gemblengan batin Benar-benar kau adalah seorang muda ik selain gagah perkasa juga bijaksana dan mulia Hai Hao Wang Tiam memuji dengan sejujurnya Han Hai Hao cepat mengelakan pujian ini sambil berkata Maaf tak dapat lama-lama aku beserta kalian Aku hendak segera pergi ke Taigoan Selamat berjuang dan semoga perjuangan kita rakyat jembel yang selama hidupnya selalu tertindas ini mencapai sukses besar Hai Hao, tidak dapatkah kau menunda kepergianmu barang sehari dua hari Ong Tiam cepat menjelak tak kala melihat pemuda itu sudah mulai melangkahkan kakinya Terima kasih paman biarlah kelak kalau perjuangan kita sudah selesai dan bila hajat masih dikandung badan aku pasti kembali ke kampung halamanku ini Jawab Hai Hao dan baru kinilah mereka lihat anak muda itu tersenyum Hai Hao memberi hormat terhadap mereka terutama kepada Ong Tiam Dan mereka ini walaupun dengan perasaan berat terpaksa melepaskan kepergian pahlawan mereka sambil balas menghormat pula Lalu Hai Hao membalikan tubuh Akan pergi pemuda ini tiba-tiba membalik pula menghadap kepada mereka dan bertanya kepada Ong Tiam Paman, hampir aku lupa bertanya bagaimana kabar dengan Ong Huli Koko yang dahulu ditarik kerja paksa itu ternyata pemuda ini masih ingat akan nasib calon suami cicinya Orang tua itu seperti diingatkan lagi kepada putranya sehingga ia menghela nafas dalam sambil menggelengkan kepala dan katanya lemah seperti juga yang lain-lain Dia hanya sering datang dalam impianku Baiklah Paman, aku sekalian hendak membuat perhitungan bagi sakit hatimu dan juga bagi kalian yang pernah dibikin sakit hati oleh sisetan bermata jeling itu Dan semua orang jadi melongo karena mereka tak sempat melihat bagaimana anak muda itu pergi Yang tampak oleh mereka hanya berkelebatnya bayangan putih dan tahu-tahu anak muda itu sudah menghilang dari penglihatan mereka Sepeninggalnya Hai Hao, mereka ini lalu sibuk mengurus kawan-kawan mereka yang terluka maupun yang sudah tewas Demikian juga kurban-kurban dari lawan sesuai dengan pesan Hai Hao, mereka urus sebagaimana mestinya Dan ketika mereka mengusung mayat Tutek Ho Siang, Ong Tiam mengambil pedang bekas senjata Hwasyu itu dan ia merasa tertarik akan kebagusan dan ketajaman pedang tersebut Pedang bagus, pedang bagus, kata Ong Tiam sambil memperhatikan pedang yang dibolak-balikan di tangannya Sementara kawan-kawannya pun merubung dan mengaguminya Sayang pedang sebagus ini tiada berguna bagi kita lantaran kita tak dapat mempergunakannya Kalau saja pedang ini menjadi senjata Hai Hao, tentu akan cocok Sayang sekali dia tidak membawanya Kalau begitu baiklah pedang itu serahkan saja kepadaku, Paman Kata-kata ini membuat semua orang menoleh kepada orang yang mengucapkannya dan sekali lagi mereka melongo karena tahu Hai Hao yang tadi sudah pergi secara gaib, kini telah berada di situ lagi secara gaib pula Ong Tiam yang sudah maklum akan keluar biasaan anak muda itu lalu mengangsurkan pedang itu berikut sarungnya kepada Hai Hao sambil berkata Bagus, kau telah kembali lagi Nah, bawalah pedang ini Hai Hao yang memang kembali lagi sengaja hendak membawa pedang bekas senjata Tutek Ho Siang yang sudah diketahuinya adalah Sebilah pedang pusaka terbukti bahwa pedang itu tidak rusak sedikitpun setelah berkali-kali dibentur oleh tongkatnya tadi Ia telah lupa untuk membawanya dan sekarang ia sengaja datang lagi untuk mengambilnya, maka segera diterimanya pedang itu diangsurkan kepadanya segera diterimanya dengan sikap hormat sambil mengucapkan terima kasih Mudah-mudahan pedang ini setelah berada di tanganku akan mendatangkan manfaat Pedang yang bagus berada di tangan seorang yang pandai tentu akan mendatangkan manfaat Ong Tia menggarami dan orang tua ini seperti berkata kepada diri sendiri karena sebelum ucapannya habis, Hai Hao ternyata sudah menghilang pula Hebat, terdengar seorang di antara mereka berseru memuji kehebatan Hai Hao itu Dia tentu telah menjadi pendekar sakti Lebih tepat ia dinamakan pendekar gaib, karena datang dan perginya dia sangat gaib tanda seru Semoga Tian Yang Maha Kuasa akan selalu melindungi dia dalam perjuangannya Kata-kata yang berupa doa restu ini keluar dari mulutong Tiam Pedang Im Yang Kiam disarung di pinggang dan tongkatnya tetap dipegang dalam tangan kanannya rat-rat Han Hai Hao berlari cepat meninggalkan dusun Holeng Chun Hati anak muda ini merasa bangga karena sedikitnya ia telah membantu perjuangan teman-teman sekampung halamannya Dan Hai Hao tentu akan merasa lebih bangga lagi kalau saja ia mengetahui bahwa ia telah memberikan bantuan besar terhadap Xiao Lim Pai Dengan dibunuhnya Tutek Ho Siang yang kini pedangnya di bawahnya itu Hai Hao ingin cepat-cepat sampai di kota Tai Goan untuk mencari Cheng Kun Hi yang sudah didengarnya bahwa musuh besarnya itu yang sekarang telah menjadi panglima muda dalam pasukan penjajah Keparat Waktu dulu saja setan Juling itu sudah begitu ugal-ugalan Apalagi sekarang setelah menjadi tentara dan berpangkat tinggi pula Tentu sepak terjangnya terhadap rakyat jelata akan lebih biadap Tanda seru demikian Hai Hao mengutuk di dalam hatinya yang dipenuhi rasa kecemasan tak terhingga membuat sepasang kakinya berlari semakin cepat menuju ke kota Tai Goan Berkat gemblengan Tiong Sin Tojin yang luar biasa membuat Hai Hao memiliki kekuatan seperti kuda Ia dapat terus berlari cepat dua hari dua malam tanpa pernah berhenti sehingga kini ia sudah menempuh perjalanan lebih dari separuhnya Akan tetapi betapapun kekuatan yang dimiliki Hai Hao Setelah berlari secara non-stop selama dua hari dua malam akhirnya pada hari yang ketiga ia merasakan Tubuhnya sangat lelah dan perutnya terasa lapar sehingga ia mesti berhenti untuk mengasuh dan mencari makanan untuk mengisi perutnya Begitulah ketika ia memasuki sebuah hutan, setelah ia duduk sebentar di atas pohon tua yang sudah roboh Anak muda ini lalu mencari buah-buahan di hutan ini untuk mengisi perutnya Hai Hao sejak kecil sudah terlalu biasa menahan perut lapar dan bahkan selama tinggal di ngotaisan oleh gurunya ia dilatih supaya tidak terlalu memanjakan perutnya Maka setelah ia makan beberapa butir buah-buahan sudah cukup membuat kesegaran tubuhnya pulih kembali dan perutnya dapat ditahan takkan minta diisi selama dua hari Setelah perutnya kenyang oleh buah-buahan yang dimakannya, ia duduk pula di batang pohon tadi Ia memberi kesempatan kepada alat pencernakan di dalam perutnya untuk menggiling lumatkan makanan yang barusan ditelannya Hal ini Hai Hao mentaati perintah dari suhunya bahwa apabila sehabis perut diisi, si tubuh tak boleh melakukan pergerakan berat dan sebaiknya duduk beristirahat sebentar agar alat pencernakan dapat bekerja dengan sempurna Dan kalau alat pencernakan tak dapat bekerja secara sempurna disebabkan karena pergerakan tubuh terlalu banyak memakan tenaga, maka akan menimbulkan rasa sakit perut Inilah sebabnya Hai Hao tak cepat berlari lagi melanjutkan perjalanannya dengan segera Melainkan ia duduk di batang pohon yang sudah tumbang itu sambil memperhatikan kebagusan pedang dan sarung senjata bekas gegaman Hoesho yang dibolak-balikan oleh kedua tangannya Sarung pedang itu terbuat dari kayu tua berwarna hitam dan ukirannya berbentuk seekor naga dengan mulutnya yang terbuka lebar merupakan mulut dan sarung pedang itu Ukir-ukirannya indah dan halus tanda bahwa si pembuat nfa adalah seorang ahli Adapun pedangnya terbuat daripada baja murni dan bersinar kehijau-kehijauan serta mengeluarkan hawa dingin menandakan bahwa senjata ini adalah pedang mustika yang sangat tampuh Gagangnya Terbuat dari bahan yang sejenis dengan sarungnya dan terukir indah berbentuk kepala naga Di bawah gagang ini, yaitu di permukaan batang hulu pedang terdapat ukiran berupa tiga huruf dan karena Hai Hao mendapat sedikit pelajaran pula dari suhunya dalam hal tulis dan baka sungguh pun secara terbatas Namun cukup membuat anak muda ini tidak terlalu buta huruf, maka ia dapat membacanya tiga huruf itu yang berbunyi imbiang kian Adapun yang membuat Hai Hao merasa tertarik akan pedang ini sehingga setelah ia pergi dan segera kembali ke dusun Holeng Chun untuk mengambilnya Bukan saja ia sudah maklum bahwa pedang ini bukan sembelarang pedang akan tetapi ia ingin mempelajari ilmu tongkat dengan memergunakan pedang yang bagus itu dan memanglah ilmu tongkat dan ilmu pedang dalam semua pergerakannya banyak persamaan Hai Hao lalu bangkit dari batang pohon yang didudukinya dan berdiri tegak sambil pedang itu dipegang dalam tangan kanannya Tangan yang biasa menggenggam tongkat besi yang berat kini Hai Hao merasakan pedang itu terlampau ringan baginya Ketika itu ia hendak mulai mempelajari ilmu tongkat dengan memergunakan pedang itu sebagai pengganti tongkatnya dan kelakalau ternyata pedang lebih cocok dan lebih praktis Untuk selanjutnya ia akan mengganti senjata tongkatnya dengan pedang itu Akan tetapi tiba-tiba Hai Hao seperti mendapat bisikan dari hati kecilnya yang menyebabkan ia batal untuk belajar silat dengan pedang yang sudah bertada di tangannya itu dan maksud akan mengganti tongkat dengan pedang seperti yang barusan ia inginkan Segera dibuangnya jauh-jauh Bisikan dari hatinya tadi membuat Hai Hao sadar bahwa kalau ia mengganti tongkat dengan pedang Sama halnya ia mendurhakai gurunya Bukankah gurunya mewariskan kepandayan kepadanya berupa ilmu tongkat dan bukan ilmu pedang Bahkan senjata tongkat gurunya itu diberikan pula kepadanya Sehingga tongkat tersebut biarpun hanya berupa besitua akan tetapi baginya sama artinya dengan senjata pusaka Sedangkan pedang itu, biarpun bagus dan jelas adalah senjata mestika Akan tetapi diperolehnya berasal dari seorang hosyo munafik penjilat penjajah Maka siapa tahu kalau pedang itu mempunyai riwayat hitam? Itulah sebabnya maka Hai Hao segera membatalkan maksud yang hampir saja membuat ia seakan-akan menghianati gurunya Lalu pedang itu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya dan disoren ke dalam sarungnya dan segera disoren di pinggangnya Setelah ia mengambil dan menggenggam kembali tongkat pemberian gurunya Ia berjalan perlahan untuk segera mulai meneruskan perjalanannya pula Tangan kirinya secara tak disengaja menggenggam gagang pedangnya Ia tak tahu apa gunanya membawa pedang itu kini Tetapi kalau pedang yang sebagus ini dibuang begitu saja terang ia merasa amat sayang Hutan yang dilaluinya itu amat sunyi dan teduhon Hai Hao berjalan perlahan sambil kepalanya ditundukan Otaknya tak luput dari memikirkan akan kegunaan apakah dengan pedang yang dibawanya itu Ia menyesal mengapa ia telah sengaja membawa pedang yang kini tak lain hanya tambah merepotkannya ini Mungkin karena otaknya terlalu memikirkan pedang itu Tiba-tiba saja anak muda ini jadi teringat kepada seorang yang bersenjata pedang Yang pernah dijumpainya pada malam gelap di dusun Boklicun beberapa hari yang lalu Orang yang bersenjata pedang yang selalu mendebarkan dada bila diingatnya kembali Dan membuat ia selalu bertanya-tanya di dalam hati Siapakah gadis gagah dan cantik yang sudah menggait jantungnya tanda tanya Kini ia kembali teringat pula kepada darah itu Ah, kalau saja pedang yang sebagus ini diberikan kepadanya Tentu ia akan lebih gagah, lebih cantik dan aku lebih cinta kepadanya Ah, barangkali aku sudah menjadi gelahai hau memaki kepada diri sendiri Sambil tangan kirinya dipukulkan kekeningnya dan ia lalu mempercepat tindakan kakinya Akan tetapi makin celaka, makin cepat ia berjalan Tambah jelaslah bayangan gadis itu seolah-olah menghadang di depan matanya Bahkan kini perasaannya seolah-olah ia melihat wajah gadis itu muncul di mana-mana Di tempat-tempat yang dilaluinya Wajah yang jelita dan gagah itu terbayang di sela-sela daun-daun yang hijau Dan di antara kembang merah indah Celaka Benar-benar aku sudah mabuk ke payang Sekali lagi hai hau memaki dirinya Dan untuk melepaskan diri dari bayangan yang selalu menggoda hatinya Dan yang seolah-olah menghadang di depannya itu Ia segera berlari cepat seperti terbang Dan ketika ia sudah di luar dari hutan itu dan berada di sebuah jalanan kecil Ia menghentikan larinya ketika di depannya dihadang Bukan oleh bayangan gadis yang sudah membuatnya mabuk ke payang Tapi kini benar-benar dihadang oleh tiga orang hwasyo yang mengenakan jubah serbab putih Dan senjata yang kelihatan tersembul di belakang punggung mereka sama pula Yaitu senjata pedang Hanya umur mereka yang berlainan Yang seorang setengah tua Yang kedua sedikit lebih muda Dan yang ketiga masih sangat muda Kira-kira hampir sepantar dengan Hon Hai Hao Sahabat yang di depan Kalau kau ingin melanjutkan perjalananmu dengan selamat Serahkan pedang yang tergantung di pinggangmu kepada kami Hwasyo yang paling muda itu mengeluarkan ancaman sambil maju ke depan mendekati Hai Hao Hon Hai Hao mengerutkan kening tanda bahwa hati anak muda ini merasa kurang senang Mendengar perkataan dan sikap Hwasyo muda yang dianggapnya kurang sopan itu Hwasyo muda, ada sangkut paut apakah antara aku denganmu Maka begitu bertemu seakan-akan kau mengajak berkelahi Ia membalas dengan nada ketus